Di saat ada cahaya, pasti akan ada kegelapan. Di saat ada hal baik, pasti akan ada hal buruk. Di saat ada kisah tentang dunia yang serba pink, pasti akan ada kisah kelam tentang keperangan. Namun terkadang dua hal yang berlawanan tadi datang secara bersamaan dan ngebuat banyak orang yang membicarakannya. Itulah yang terjadi dan menjadi pembicaraan banyak orang beberapa saat yang lalu, yaitu perilisan film Barbie dan film Oppenheimer di hari yang sama. Kedua film ini mempunyai tema yang sangat berlawanan. Dan Barbie adalah film tentang kehidupan Barbie yang berasal dari dunia serba pink yang sangat cerah. Sementara Oppenheimer menceritakan kisah kelam pembuatan bom nuklir pertama kali di dunia. Karena temanya yang sangat berlawanan itu, banyak orang yang membicarakannya di internet, serta ngebuat meme dan poster-poster menarik yang ngebuat kedua film ini jadi lebih dikenal oleh banyak orang dan pastinya ngebuat kedua film ini lebih gacor. Kejadian yang sama juga pernah terjadi dalam video game loh. Yaitu pada tanggal 20 Maret tahun 2020 atau hari perilisan game Doom Eternal dan juga Animal Crossing New Horizons. Yap, sama dengan kejadian Barbie Hammer tadi, dua game ini mempunyai tema yang sangat berlawanan. Di Doom Eternal, kalian akan melawan setan jahat yang mencoba menghancurkan dunia. Kalian akan bertarung dan mengeksekusi para setan dengan berbagai macam cara seperti mempacok kepalanya, memotongnya menjadi beberapa bagian, atau memberinya makanan. Sementara di Animal Crossing New Horizons, kalian akan hidup bersama binatang-binatang lucu yang ngomong pakai bahasa alien. Kalian akan menjalani kehidupan yang damai seperti berkebun, berburu kupu-kupu, dan juga berbagi makanan. Sebelum perilisannya, kedua game ini juga jadi pembicaraan banyak orang di internet dan juga menghasilkan banyak meme yang benar-benar sama kayak Barbie dan Oppenheimer tadi. Bahkan developer pembuat Doom sendiri sempat meramaikan kejadian ini dengan berkomentar menggunakan akun resmi Doom di pengumuman live stream gameplay Animal Crossing yang diumumkan oleh Nintendo. Beneran, gak kebayang deh. Doom Slayer yang kelihatannya kayak orang yang selalu serius ini tiba-tiba ngomong Bakal ada Isabel gak di sana? Nah, maksudnya para fans juga ikut meramaikannya dengan berbagai macam fanart dan video-video menarik tentang crossover legendaris ini. Bahkan ada sebuah lagu buatan fans yang ditonton lebih dari 50 juta kali di Youtube. Hal ini ngeliatin gimana banyaknya orang yang ngebahas kejadian unik ini yang pastinya ngebuat penjualan kedua game tadi meningkat dengan sangat tinggi. Doom Eternal berhasil terjual sebanyak 3 juta kopi di bulan pertama perilisannya atau 3 kali lipat dari game Doom sebelumnya yang dirilis pada tahun 2016. Sementara Animal Crossing New Horizon berhasil mengalahkan total penjualan game Animal Crossing sebelumnya. Dan game ini sekarang gak cuma jadi Animal Crossing dengan penjualan tertinggi tapi juga menjadi game Nintendo Switch dengan penjualan tertinggi kedua sepanjang masa. Yap, meri banget efek dari kolaborasi antara Yin dan Yang ini. Namun pastinya gak cuma karena pembicaraan dan meme internet. Covid-19 juga berpengaruh besar dalam ngebuat kedua game tadi bisa sesukses itu. Dan selain kedua game tadi, Covid-19 juga sempat mempengaruhi jumlah pemain dari beberapa judul game lain. Seperti yang kalian tau, Covid-19 adalah sebuah pandemi virus yang menyebar dengan sangat mudah. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara membuat kebijakan lockdown atau melarang warganya pergi keluar rumah. Dan di saat orang-orang gak bisa keluar rumah, tiba-tiba sebuah game berjudul Plague Inch yang dirilis sejak tahun 2012 menjadi game yang sangat populer. Plague Inch adalah game dimana kita akan mengendalikan sebuah bakteri yang harus terus berkembang menjadi sebuah virus kuat dan menyebarkannya ke berbagai penjuru dunia untuk memusnahkan umat manusia. Jadi di saat orang-orang mencoba menghindari virus di dunia nyata, mereka pernah nyebarin virus di dunia game Plague Inch. China adalah salah satu negara yang paling ketat dalam memperlakukan lockdown karena Covid-19 sendiri awalnya berasal dari negara ini. Dan ya, orang-orang di China juga rame banget memainkan game ini, bahkan ngebuatnya menjadi game yang paling banyak diunduh di App Store China loh. Saking banyaknya pemain game ini di China, pemerintahnya pun memutuskan untuk menghapus game Plague Inch dari App Store mereka. Lalu berikutnya, Memes. Memes adalah salah satu cara paling efektif untuk menaikkan nama sebuah game. Ada banyak judul game di jaman sekarang yang jadi lebih dikenal karena memenya. Misalnya game Undertale yang saya yakin beberapa dari kalian gak pernah main, tapi kalian pasti tau lagunya. Atau game Yakuza yang sekarang jadi lebih populer semenjak CJ dan berbagai macam karakter lain mengikuti Kiryu untuk menyanyikan lagu Bakamitai. Yap, saya gak punya bukti yang ngeliatin kalau penjualan game ini jadi lebih meningkat. Tapi ngeliat gimana Sega atau publisernya yang sekarang memutuskan untuk langsung merilis seri Yakuza berikutnya di semua platform, ngebuat saya cukup yakin deh. Kalau penjualan game Yakuza jadi lebih tinggi setelah memenya beredar di internet. Ada juga Metal Gear Rising yang dirilis pada tahun 2013 yang tiba-tiba aja rame dimainin di tahun 2022 kemarin. Tapi dari semua game yang udah saya omongin tadi, game yang paling dipengaruhi jumlah pemainnya oleh memes adalah game berjudul VRChat. Ini adalah game dimana kalian akan masuk ke dunia virtual dan ngechat atau ngobrol bareng pemain lain. Yap, sesimpel itu bro. Tapi ada sebuah kelebihan dari game ini yang ngebuatnya jadi lebih menarik, yaitu kalian bisa ngebuat avatar atau wujud karakter yang akan digunakan secara bebas. Yang artinya di game ini kalian bisa menemukan waifu idaman kalian. Atau melihat adegan romantis antara Sonic dengan Nezuko yang menggunakan bahasa Spanyol. Namun sayangnya kisah cinta mereka berakhir tragis sejak para Titan menyerang. Dan ya, berbagai macam hal unik bisa terjadi di game VRChat. Tapi sebelum menjadi sepopuler sekarang, di awal perilisannya dulu, pemain game ini bener-bener dikit banget. Bahkan gak pernah mencapai 100 pemain secara bersamaan. Jumlah pemain game ini mulai meningkat di dekat akhir tahun 2017, dikarenakan beberapa YouTuber dan streamer yang mulai memainkannya. Tetapi lompatan jumlah pemain terbesar pertama kali yang dialami oleh game VRChat adalah pada awal tahun 2018, dikarenakan sebuah peristiwa. Tiba-tiba game VRChat dipenuhi oleh banyak pemain yang menggunakan avatar Knuckles dari game Sonic dalam bentuk absurd. Mereka datang beramai-ramai untuk mengganggu pemain lain atau menyembah karakter anime yang mereka anggap sebagai ratunya. Semuanya berawal dari sebuah video YouTube yang melihat kumpulan Knuckles yang memenuhi game ini sambil berbicara dengan gaya bicara orang Uganda. Karena keanehannya, video ini pun mulai viral dan terciptalah beberapa meme tentang Uganda Knuckles tadi. Sehingga lebih banyak orang yang mengetahui tentang game ini dan membuat pemainnya pun meningkat sebanyak 400% di awal tahun 2018. Dan sekarang jumlah pemain VRChat sendiri udah sangat banyak. Bahkan mengalahkan jumlah pemain saat pasukan Uganda Knuckles yang menyerang di tahun 2018 kemarin. Ini dikarenakan harga VR headset yang terus bertambah murah dan juga komunitasnya yang masih cukup aktif untuk membuat video-video menarik. Lalu berikutnya, YouTuber. Di zaman sekarang, YouTuber ngepromosikan game adalah sesuatu yang normal. Kalian bisa melihat beberapa YouTuber terkenal yang dipercayai oleh Publisher Game untuk ngepromosikan game mereka. Tapi kira-kira game apa dan siapakah YouTuber pertama yang berhasil ngepromosikan nama dari sebuah game hanya dengan sekedar memainkannya? Jawabannya adalah Amnesia The Dark Descent dan PewDiePie. Sebelum tahun 2010, YouTube gaming isinya cuma orang-orang yang main Call of Duty dan game-game FPS terkenal lainnya. Lalu Pudidi pun mencoba melakukan hal yang baru, yaitu memainkan sebuah game horror indie yang hampir nggak pernah dimainkan orang lain di YouTube. Dan karena reaksinya yang menarik, akhirnya nama Amnesia The Dark Descent pun jadi cukup terkenal saat itu. Developer game Amnesia sendiri juga mengakui kalau video PewDiePie yang diikuti oleh beberapa YouTuber lain saat itu benar-benar berhasil menjadi promosi gratis dan juga menaikkan nama game mereka. Dan sekali lagi bakal saya ingatin kalau ini tahun 2010 bro. Saat itu YouTube gaming masih belum sebesar sekarang. Jadi game indie yang tiba-tiba terkenal karena YouTube bisa dibilang langka banget. Lalu berikutnya kita bakal ngomongin soal tragedi, yaitu kejadian menghilangnya kapal selam milik perusahaan Ocean Gate yang bernama Titan. Jadi di bulan Juni tahun 2023 ini, sebuah kapal selam bernama Titan melakukan tur perjalanan untuk melihat bangkai kapal Titanic yang tenggelam ratusan tahunnya lalu. Setelah beberapa jam menyelam, kapal ini pun dinyatakan menghilang. Sehingga beritanya pun langsung viral di internet. Dan selain berita tentang kehilangannya, sebuah video lama tentang kapal selam Titan ini juga menjadi viral. Karena di video itu, CEO perusahaan ini ngeliatin kalau kapal selam ini dikendalikan menggunakan sebuah kontroler video game. Dan sebagai informasi tambahan buat kalian, penggunaan kontroler video game untuk mengendalikan kendaraan unik ternyata adalah sesuatu yang normal. Di beberapa artikel menjelaskan kalau militer Amerika menggunakan kontroler Xbox untuk mengendalikan beberapa kapal selam, drone, dan juga tank. Tapi karena banyak orang yang gak tau soal hal ini, ditambah lagi kontroler yang digunakan adalah Logitech F710 yang dirilis pada tahun 2010. Meme tentang kontroler game dan kapal selam pun rame menjadi obrolan di internet. Dan ya, karena dibicarakan oleh banyak orang, Logitech F710 pun menjadi barang yang dicari-cari. Ada yang pengen ngebuat video dengan kontroler ini, dan juga banyak yang ngebeli cuma buat ngasih review negatif yang berisikan dark jokes tentang kapal selam tadi. Dan gak cuma kontroler, game Iron Lang juga tiba-tiba jadi pembicaraan banyak orang dan mengalami kenaikan dari jumlah pemainnya. Iron Lang adalah game di mana kita akan bermain di dalam sebuah kapal selam untuk mengambil foto dari kedalaman lautan darah yang berada di planet alien. Dan ya, di sepanjang game ini kita akan terus berada di dalam kapal selam. Sampai akhirnya kapal selam ini pun dihancurkan oleh makhluk asing. Dari deskripsi dan spoiler yang saya kasih tadi, harusnya kalian tau lah kenapa banyak orang yang mainin game ini. Bahkan developer game ini juga sempat ngebuat tweet yang ngeliatin jumlah pemain gamenya yang terus bertambah sejak kejadian tadi. Dan sama dengan kontroler Logitech tadi, di review game Iron Lang, kalian bisa menemukan beberapa jokes yang berhubungan dengan kapal selam. Lalu berikutnya, Among Us. Among Us adalah salah satu yang paling unik di antara semua yang udah saya omongin di video ini. Karena kesuksesan game ini merupakan gabungan dari tiga hal yang udah dibahas tadi. Yaitu memes, streamer atau youtuber, dan juga covid-19. Among Us dirilis pada tahun 2018. Dan di awal perilisannya, game ini bener-bener sepi banget. Jumlah pemain yang login bersamaan tertinggi di game ini cuma sekitar 20-30 orang. Kemudian di pertengahan bulan Juni tahun 2019, jumlah pemain Among Us pun mulai meningkat menjadi ratusan. Tapi tetap aja ini masih kehitung rendah, apalagi buat game yang harganya kehitung cukup murah. Lalu memasuki tahun 2020, atau masa lockdown pandemi covid-19, jumlah pemain Among Us pun terus bertambah. Dari seribu pemain bersamaan, dua ribu, enam ribu, bahkan mencapai 73 ribu di bulan Agus setahun 2020. Inner slot atau developer game ini juga mengumumkan lanjutan dari Among Us, yaitu Among Us 2. Tetapi di bulan September atau baru sebulan sejak diumumkan, mereka langsung membetalkan rencana tersebut. Soalnya jumlah pemain Among Us meningkat sangat tinggi, bahkan mencapai 400 pemain yang aktif secara bersamaan di Steam. Dengan jumlah pemain sebanyak itu, Among Us benar-benar berhasil menguasai akhir tahun 2020. Berbagai macam streamer memainkan Among Us tiap harinya, berbagai macam youtuber membuat video Among Us tiap harinya, berbagai macam meme tentang Among Us memenuhi sosial media, video animasi tentang Among Us, lagu tentang Among Us, benda-benda yang mirip Among Us, Among Us Jogen, Among Us Drip, celana dalam Among Us, Among Us Clip Games. Dan ya begitulah. Untungnya di tahun 2023 ini, kita udah terbebas dari kutungan Among Us, bersamaan dengan jumlah pemainnya yang terus menurun. Sehingga akhirnya kita pun bisa selamat dari kutukan sas. Tapi ada kemungkinan dia akan kembali lagi pada saat animasi Among Us mulai ditanya. Lalu berikutnya, Baldur Gats 3. Jujur aja saya gak tau banyak soal game ini. Tapi ya sebelum perilisannya, saya sering ngebaca beberapa berita menarik dari game ini. Misalnya berita yang berisikan tentang game Baldur Gats akan memiliki 17.000 variasi ending. Atau game ini bakal berdurasi lebih dari 100 jam. Atau developer game ini pengen tetap independen agar selalu bisa kreatif. GG banget beneran. Atau berita tentang game ini akan menghadirkan opsi untuk melakukan hubungan dengan seorang beru... Oke maaf. Itu bukan berita yang menarik deh. Yang menarik itu adalah penjualan game Baldur Gats meningkat setelah memperlihatkan adegan dengan beru... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!